Jadi, apa, baik public relation atau marketing atau advertising itu bagian-bagian tersendiri dalam suatu perusahaan gitu ya Dan mereka memiliki perbedaan gitu Kalau marketing, seperti kita tahu, marketing itu kan tujuannya menjual, penjualan Tujuannya langsung, direct selling misalnya ya, penjualan gitu Nah, advertising di sisi lain, dia adalah periklanan Bagaimana membuat iklan yang baik sehingga kemudian masyarakat itu menjadi tertarik kepada produk itu gitu Nah, ini ada unsur membujuk, ada unsur manipulatif di sini ya Bagaimana kita lihat misalnya iklan-iklan di televisi itu terkesan agak bombastis, agak berlebihan gitu ya Itu memang tujuannya kalau advertising harus seperti itu gitu Marketing juga seperti itu Produk yang dia jual itu harus seolah-olah terbaik di dunia gitu Karena kalau tidak begitu ya, tidak dibeli orang nanti gitu ya Nah, beda dengan marketing dan advertising Public relation itu tujuannya tidak menjual produk secara langsung sebenarnya gitu ya Public relation itu berhubungan dengan bagaimana menjaga image, memperbaiki image, memperbaiki citra perusahaan Agar citra perusahaan itu menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik gitu Nah, kalau citra perusahaannya semakin baik Tentu saja operasional perusahaan juga akan semakin mudah Nah, disinilah ada kaitan antara public relation dengan marketing, dengan penjualan, dan dengan periklanan Dengan citra yang baik dari suatu perusahaan Maka sebenarnya marketing atau periklanan sudah tidak perlu lagi kerja keras gitu Karena dia sudah memiliki citra yang baik gitu ya Kita ambil contoh misalnya produk yang dikenal, misalnya mobil dikenal nyaman Itu Honda misalnya ya, kalau produk mobil Asia Kalau mobil Eropa misalnya Mercia atau BMW gitu Nah, kalau image-nya sudah baik seperti itu Maka produk seperti apa yang dikeluarkan itu akan diterima publik gitu Dan marketing tinggal menjelaskan saja kelebihannya Advertising tinggal membuat iklan yang kira-kira menarik Yang kira-kira akan membuat orang untuk melirik gitu ya Dan kemudian kalau seorang sudah melirik maka dia akan didekati oleh marketing Untuk kemudian terjadi penjualan atau terjadi transaksi gitu Nah, namun demikian public relation juga pada kesehariannya bukan berarti tidak ikut menjual gitu ya Public relation juga ikut concern dalam penjualan Tadi teman Anda sudah katakan ada MPR ya kan Marketing Public Relation Itu public relation yang memang turut berperan ya Membuat fungsi penjualan gitu atau mendukung penjualan Nah, disitulah fungsi public relation Memperkuat image dari produk suatu perusahaan gitu ya Atau dari produk itu gitu Dengan diperkuat oleh public relation maka Produk itu tidak akan diragukan lagi gitu Bahwa suatu kendaraan itu akan aman, nyaman gitu ya Bisa cepat gitu ya Nah, itu kalau public relationnya sudah memoles gitu ya Kemudian lebih dipoles lagi oleh advertising dalam periklanannya Maka, apa namanya Pekerjaan dari marketing itu sudah sangat terbantu gitu ya Jadi, di satu sisi public relation tidak melakukan penjualan secara langsung Itu berbeda dengan marketing misalnya Public relation juga tidak membuat iklan yang manipulatif gitu Karena tidak boleh gitu ya Public relation itu harus mengemukakan sebagaimana adanya gitu Nah, itu perbedaannya Tapi, persamaannya bisa saja public relation itu berguna Atau sangat berguna justru untuk penjualan Sangat berguna untuk advertising gitu Jadi, ketiganya itu sebenarnya saling beririsan Tetapi, memiliki fungsi masing-masing gitu Sampai kapanpun public relation tidak akan pernah menjual secara langsung gitu ya Meskipun tentu bisa saja misalnya Public relation ikut ke dalam satu mendesain event misalnya ya Event pameran mobil Honda misalnya di suatu mall gitu Bisa saja public relation itu terlibat Tetapi, tidak terlibat langsung dalam penjualannya Penjualannya adalah orang-orang marketing gitu ya Bagaimana event itu bisa disebarkan Nah, itu bagian advertising Bagaimana mengiklankan mobil-mobilnya Produk-produknya dan kemudian eventnya itu sendiri gitu Nah, di situ ya ada kerjasama Meskipun job desknya masing-masing berbeda Tetapi, ada kerjasama gitu ya Nah, ada yang paling khas dari public relation itu adalah Kalau ada misalnya keluhan-keluhan dari konsumen gitu ya Misalnya ada yang merasakan kok mobil Honda yang saya beli Apa namanya, terasa AC-nya panas gitu ya Nah, tentu itu yang akan menghadapi adalah public relation Untuk kemudian diteliti gitu ya Nah, diteliti dan kemudian dilaporkan ke pimpinan Yang mengambil kebijakan yang punya kewenangan Tetap saja direksi gitu ya Apakah misalnya karena ada cat-cat produksi itu Kemudian perusahaan memutuskan untuk menarik Mobil-mobil yang bermasalah itu misalnya Atau tidak Ataukah misalnya hanya dipersilakan para pemilik mobil Untuk datang ke bengkel resmi Dan kemudian akan diperbaiki atau diganti AC-nya saja Tidak ditarik mobilnya Nah, keputusannya tadi Karena ada tadi yang bertanya kewenangan Kewenangannya tentu ada di direksi Ya kan, di dalam rapat gitu ya Nah, dan kemudian nanti akan di eksekusi oleh bagian-bagian di bawahnya Begitu Nah, itu saya kira mapping antara Apa namanya Public relation Kemudian marketing Dan kemudian advertising Gitu ya Nah, lebih luas mana sih pekerjaannya Lebih luas memang public relation Benar Ya, teman Anda tadi katakan Bahwa public relation lebih luas Iya, karena memang Dia mencakup semua hal Segala hal gitu ya Dibanding misalnya pemasaran yang hanya menjual produk saja Dibanding dengan advertising Yang fokusnya hanya untuk membuat iklan saja lah Periklanan kan namanya kan Membuat iklan sebaik mungkin gitu Nah, karena itu Public relation memang lebih luas Tetapi public relation juga Apa namanya Bisa diperbantukan kepada Berbagai divisi itu gitu ya Oke Saya kira itu Penjelasan tambahan Untuk pertemuan kita kali ini Kalau ada yang bertanya Apakah ketiga-tiganya ada Di suatu perusahaan Ya tergantung keperluan Ya Kalau perusahaan kecil UMKM Ya mungkin ketiga-tiganya Dipegang oleh Satu bagian gitu Bahkan mungkin satu orang Dua orang saja gitu Kalau itu UMKM yang sangat kecil Misalnya Katakanlah Usaha rumahan Membuat Katakanlah Gula aren Misalnya gitu ya Nah itu tentu Yang bekerja hanya Dua-tiga orang Dan itu Dikerjakan bareng-bareng Tapi kalau Misalkan itu sudah besar Seperti katakanlah Indofood Atau Apa Bogasari Misalnya Ya tentu Ada public relation sendiri Dan banyak orang disana Ada marketing sendiri Dan ada advertising sendiri Nah tentu Ada forum koordinasinya Tadi misalnya Marketing public relation Itu kan Sebenarnya bagian yang menjembatani Antara public relation Dengan marketing Gitu ya Terima kasih telah menonton